Sebelum memulai video ini, silahkan ambil cemilan kalian dan pilih posisi nyaman, karena video ini sangat menarik untuk diikuti. Kalimantan Timur, yang akan bernama Ibu Kota Negara Baru Nusantara atau IKN. Bukan tanpa alasan nih Sobat, kenapa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN, hal itu dikarenakan daerah tersebut minim akan resiko bencana alamnya. Memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, tersidianya lahan yang memadai dan dikuasai negara, hingga upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Sejak ditetapkan sebagai wajah Ibu Kota Baru Nusantara, tidak keheran jika Kalimantan Timur dengan kota Samarinda sebagai Ibu Kotanya telah berhasil menarik perhatian publik. Berbagai lapisan masyarakat pun ingin mengenal dan mengetahui tentang berbagai hal dan fakta dari provinsi yang satu ini. Seperti bagaimana latar belakang sejarahnya, keragaman budaya, sisi geografis dan keindahan alam, kelezatan kuliner, hingga berbagai hal menarik lainnya. Hmm, tentunya kita wajib tahu nih tentang profil calon Ibu Kota Negara kita yang satu ini. Namun, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung kemajuan channel ini agar lebih baik lagi. Yo Sobat Youtube, sudah kami rangkum, inilah 10 Fakta Provinsi Kalimantan Timur. Jika berbicara mengenai pelopor peradaban di Indonesia, maka kerajaan Kutai yang bercorak Hindulah yang menjadi situs kerajaan tertua yang berdiri pada awal abad kelima masehi. Setelah masuknya peradaban Islam, barulah terbentuk Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura yang dibuktikan melalui penemuan Prasasti Yupa, yang mana lokasi kerajaan ini pun berada di Muara Kaman di Kecamatan Kutai Kartanegara. Nah di Kutai ini Sobat, kamu bisa menemui beragam tempat wisata yang syarat akan nilai sejarahnya. Sebut saja seperti Museum Mula Warman, Museum Kayu, hingga Pulau Kumalai yang pastinya harus kamu kunjungi ketika berkunjung ke Kalimantan Timur. Sebagian besar tempat-tempat ini berada di Tenggarong, ibu kota Kutai Kartanegara. Kedua, suku bangsa di Kalimantan Timur Suku Kutai merupakan suku Melayu asli daerah tersebut. Nah dahulu nih Sobat, suku Kutai mendiami daerah kota dan juga pesisir. Namun pada masa kini, proses asimilasi dengan suku pendatanglah yang menyebabkan nilai-nilai asli suku Kutai hampir kehilangan ciri khasnya. Suku Jawa, Bugis, Banjar, dan Suku Dayak menjadi suku yang mendominasi daerah Kalimantan Timur hingga saat ini. Dengan suku Kutai di posisi setelahnya. Nah tak hanya suku Kutai saja nih Sobat, Suku Pribumi Kalimantan Timur dapat diklasifikasi menjadi kelompok hukum adat Melayu dan hukum adat Dayak yang memiliki keragaman suku yang unik dan sangat banyak. Karena perbedaan suku tersebutlah yang menyebabkan penggunaan bahasa daerah menjadi begitu kompleks di sana. Namun bahasa Banjar Samarindalah yang menjadi bahasa pengantar yang cukup banyak digunakan diikuti dengan bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Kutai, bahasa Berau, bahasa Paser, dan lainnya. Wah menarik ya provinsi yang satu ini. Ketiga, Festival dan Tradisi Budaya Guna melestarikan kebudayaan mereka, berbagai festival dan tradisi adat rutin diselenggarakan hampir setiap tahunnya. Salah satunya adalah Festival Eraw yang dulunya adalah tradisi adat masyarakat di Kutai. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kini tradisi itu berubah menjadi festival tertua di Indonesia yang dinamai Festival Eraw. Bukan hanya berlangsung selama sehari saja nih Sobat, Festival ini biasanya digelar selama satu minggu lebih dengan beragam jenis upacara di dalamnya. Nah tak hanya itu nih Sobat, juga terdapat tradisi adat lain ya, seperti tradisi ngungu tahunan yang dilakukan untuk mengusir penyakit dan tolak bala, lalu tradisi dahau yang dilakukan setelah kelahiran anak. Berikutnya tradisi berlian adat pasir nondoy yang dilakukan selama tujuh hari sebagai bentuk pohormatan kepada para leluhur, guna mengusir roh jahat hingga mengobati orang-orang yang sakit. Lalu juga ada ubacara adat ngehawak yang dilakukan menjelang pernikahan, di mana pihak laki-laki harus memenuhi permintaan mempelai wanita tergantung dari keturunan mempelai tersebut. Kemudian juga ada adat meluluh sebagai simbolisasi harapan orang tua. Tradisi ini dapat membuat seseorang menjadi suci kembali. Keempat, minim akan bencana. Selain sebagai provinsi terluas kedua setelah Papua, ternyata Kalimantan Timur juga merupakan salah satu daerah Indonesia yang paling minim akan resiko bencana alamnya daripada wilayah lain di Indonesia. Baik itu ancaman bencana geologi, vulkanologi, hidrometrologi, dan jenis ancaman bencana lainnya. Namun demikian, masih terdapat resiko seismik, karena provinsi Kalimantan Timur juga dilalui tiga struktur sesar sumber gempa, dengan kekuatan umum di bawah lima skaradikter yang tidak terlalu berusat. Hmm, semoga aja dengan adanya IKN nanti, tidak akan menimbulkan kerusakan bencana baru ya, dan keseimbangan alam pun masih akan terus terjaga. Kelima, Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan seorang pahlawan nasional dari Kalimantan Timur, yang telah berjuang melawan Belanda hingga gugur di Medan Laga. Nah, beliau merupakan Sultan pertama yang menggunakan nama Islam semenjak masuknya agama Islam di Kesultanan Kutai Kartanegara pada abad ke-17. Nah, sebagai Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Mataribura, beliau bertempur bersama rakyat Bugis melawan VOC. Namun, beliau gugur di Medan Perang pada tahun 1739. Nah, atas perjuangan beliaulah, maka Presiden Joko Widodo pada 10 November 2021 memberikan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Kenam, Keindahan Bentang Alam. Kawasan yang dulunya bekas kekuasaan Kerajaan Pasir ini sangat menarik untuk diulik. Salah satu di antaranya adalah keindahan alamnya. Mulai dari deretan bakau dan rapat hingga suasana santai di pesisir. Provinsi ini memiliki topografi bergelombang dan kemiringan landai sampai curang dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 sampai 60 persen. Daerah dataran rendah dari provinsi ini dijumpai di kawasan sepanjang sungai. Salah satu destinasi terkenal adalah Pulau Kumala, bukan pulau di tengah laut ya sobat, melainkan pulau di tengah sungai Mahakam yang menjadi taman rekreasi favorit wisatawan. Setelah itu juga ada ladang budaya atau ladaya dengan mini kebun binatang dengan beberapa koleksi binatang khas Kalimantan Timur seperti burung enggang, beruang madu, ua-uah, burung merak, dan masih banyak lagi. Lalu juga ada museum mula warman yang berisikan patung-patung dan benda-benda bersejarah, perabotan kuno, kamar tidur dengan hiasan kain doyo tenunan tangan, dan barang-barang dari dinasti Ming, Qing, dan juga Yuan. Juga terdapat pesona pantai seperti pantai Tanjong Jumlai, Nipah-Nipah, Ambalat Sambojo, wisata Bukit Baru, Bukit Bangkirai, Danau Jempang, Danau Semayang, Gua Batu Gelap, Dan Masih Banyak Lagi. Yuk, marilah liburan bersama menuju Kalimantan Timur. Ketujuh, Kesenian Khas Musik Tingkilan merupakan seni musik khas dari Kutai. Alon musik yang digunakan seperti gambus, ketipung, kendang, dan viola yang diiringi nyanyian yang disebut betingkilan yang berisikan lagu-lagu nasihat dan percintaan hingga pujian. Nah, kemudian juga ada Tari Jepen dengan ragam gerakan tari yang dinamis dan penuh unsur kebahagiaan. Tari lainnya seperti Tari Gantar, Tari Kancet Papatai, Tari Kancet Ledo, Tari Hudok, dan lainnya. Nah, kesinian khas Kalimantan Timur lainnya seperti Hadrah yang merupakan kesinian Islam yang disertai pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Kedelapan, Kelezatan Makanan Daerah Beuh, kalau berbicara masalah makanan, bikin perut jadi keroncongan nih. Hahaha. Bagi kalian pencinta pedas, mampir ke Kalimantan Timur sangat cocok nih sobat. Karena rata-rata, masakan Kalimantan Timur menusuk lidah alias memiliki cita rasa pedas. Makanan khas tersebut seperti Genceruan, yaitu merupakan makanan dari ikan haruan atau ikan gabus dengan bumbu Gence sebagai bumbu khas dari hidangan ini. Kemudian juga ada Babangko yang terbuat dari tepung beras yang biasanya hadir pada acara besar seperti pernikahan atau berseperah yaitu ritual sarapan besar. Kuliner lainnya seperti Gangan Manok, pisang gapit, amplang, ayam cincane, nasi bekepor, sate payau, dan masih banyak lagi. Hmm, setelah mendengar ini, jadi ingin berburu kuliner nih di Kalimantan Timur. Kesembilan, Fauna and the Big Wilayah Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas. Yang sangat cocok untuk banyak jenis fauna hidup termasuk diantaranya adalah hewan endemik. Setidaknya, terdapat tiga hewan endemik khas Kalimantan Timur yang langka dan harus dilindungi. Seperti beruang madu yang bertubuh kecil, kemudian juga ada bekantan dengan nama latin nasalis lafatus dengan ciri hidung yang besar dengan bulu coklat kemerahan. Keunikan dari hewan ini adalah dengan ragam ekspresi yang dikeluarkannya. Saat marah dan senang, hidung bekantan akan bengkak dan menjadi merah. Sedangkan saat bahaya, bekantan akan mengeluarkan suara keras dan hidungnya akan menonjol lurus. Hidung bekantan ini berfungsi sebagai resonator atau alat yang menghasilkan gema. Hewan endemik lainnya yang sangat cantik yaitu adalah burung Raja Udang Kalung Biru. Kesepuluh, Cerita Rakyat Kalimantan Timur Tak kalah dengan provinsi lain, Kalimantan Timur juga punya segudang legenda dan cerita rakyat di sobat. Seperti asal mula kota Balikpapan. Nah apakah kamu tahu nih sobat, cerita dibalik nama Balikpapan tersebut? Dikisahkanlah pada kepemimpinan Ajitatin, beliau ingin mengambil opeti berupa papan kepada rakyatnya. Namun saat di perjalanan membawa opeti, ternyata perahu mereka diterjang hujan badai hingga perahu yang berisikan papan tersebut terbalik dan semua penumpang tak ada yang selamat. Nah untuk mengenang hal itulah sehingga teluk tersebut diberi nama Balikpapan. Wah keren sekali ya ceritanya. Nah juga terdapat legenda lainnya nih sobat, seperti asal mula anak sungai Mahakam, asal mula Danau Lipan, legenda Nyapu dan Moret, legenda Pesut Mahakam, hingga legenda sungai Kerbau Keramat, dan masih banyak lagi. Wah jadi banyak yang kita tahu ya, makin banyak nih ilmu yang bisa kita peroleh. Oke Sobat Youtube, bagaimana? Banyak hal menarikan dari provinsi yang satu ini, semoga nilai adat istiadat, budaya, hingga tradisi yang indah ini akan tetap terus dipertahankan jika nanti ibu kota Nesantara resmi dipindahkan. Jangan lupa untuk klik tombol like, berikan komentar, kira-kira provinsi mana lagi ya, yang akan kita bahas di video berikutnya. Serta klik tombol subscribe, dan klik lonceng notifikasi, guna mendukung channel ini, lebih baik lagi, dengan informasi menarik lainnya. Sampai bertemu di video-video berikutnya, dan salam budaya!